Di tengah kesibukan Natasha Wilona menjalani aktivitas syuting, dirinya masih menyempatkan diri untuk mengobrol dengan kru di lokasi syuting. Dilansir dari akun Youtube Natasha Wilona, mantan Feral Bramasta ini ternyata tidak ada sifat sombong sama sekali. Ini aku belum sempat ngobrol nih sama Pak Yadi. Pak Yadi orangnya kayak anak muda banget, sebut Natasha Wilona. Dikatakan Natasha Wilona tidak ada yang tahu sifat Pak Yadi memiliki jiwa yang sangat muda. Kita itu memang harus punya jiwa muda, tapi juga profesional dalam kerja. Kerja on the spot itu aku enggak kabisa, jawab Pak Yadi. Jadi semuanya harus pakai prepare ya Pak, tanya Natasha Wilona. Ia memang harus prepare, supaya hasilnya juga maksimal. Jangan nanti capek tapi hasilnya enggak memuaskan, sebut Pak Yadi. Kalau dikasih waktu lebih lama lagi maha karya dong Pak, tanya Natasha Wilona. Bagi Pak Yadi, setiap karya adalah ujian baginya. Karena nantinya akan ditonton oleh jutaan orang, sebut Pak Yadi. Natasha Wilona juga tampak ngobrol dengan awak kru yang lainnya. Berarti aku mulai sekarang mau menghasilkan karya yang bagus-bagus aja deh. Jadi nanti kalau cucu-cucu aku lihat wow, kata Natasha Wilona. Cie ilah cucu-cucu, jawab Natasha Wilona lagi. Iya betul itu, kata Pak Yadi ke Natasha Wilona. Iya nantikan dibilang oh iya oma aku main di film ini, main di seris ini, kata Natasha Wilona. Iya dong, nantikan cucu kamu bilang oma aku masterclass, lebih daripada yang lain-lain, kata Pak Yadi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.